Buku ini saya kira memberikan semacam perspektif pada saat yang tepat ya, bagaimana sekarang ini sedang marak sebetulnya satu interpretasi bersama antara sejarawan Indonesia dan Belanda dalam berbagai forum kerjasama begitu ya. Jadi ada program tadi yang disampaikan juga oleh Marjolin bagaimana sejarawan Belanda itu sedang mengerjakan ataupun meninterpretasikan ulang tentang apa yang menjadi sejarah Indonesia khususnya di masa kolonial. Dan juga ada program yang namanya repatriasi mungkin juga mengikuti ya di media begitu ya. Ada semacam pengembalian barang-barang yang dulu dibawa oleh Belanda ya. Dibawa itu kata yang sangat sopan ya sebetulnya dijarah lah begitu ya. Kalau kita bilang kan dijarah tapi bahasa diplomasi kita katakan dibawa begitu ya ke Belanda dan kemudian disimpan di museum-museum di sana dan ini bukan hanya terjadi dengan Indonesia tapi di seluruh negara di Asia dan Afrika. Jadi kalau kita melihat Lofre saya tidak bisa membayangkan bagaimana sebuah negara yang beradab tidak punya malu memamerkan barang jarahannya dengan bangga gitu ya. Dan itu dipertontonkan kepada semua orang. Kalau bagi saya itu sesuatu yang sangat memalukan ya. Istilahnya kita ini mencuri dan menjarah barang orang kita pamer-pamerin di depan rumah kita dan kita bangga-banggain apa yang patut dibanggakan. Gak ada. Ya. Setelah gedung mewah dari museum Lofre misalnya. Sama juga dengan apa, Rijksmuseum. Ya sebagian isinya juga barang-barang jaran mohon maaf Marjolin. Bagi saya itu juga sama sekali tidak menggambarkan kebesaran kolonialisme tapi menggambarkan betapa nilai-nilai moral dan etika yang mereka miliki itu semuanya digadaikan ya demi satu kebanggaan palsu begitu. Baik, saya akan mulai. Itulah terbelakangnya bukunya Marjolin saya kira juga trennya ke arah sana ya. Dia mencoba membongkar narasi kolonialisme yang selama ini mungkin menjadi dominan di dalam pemahaman kita tentang sejarah Indonesia. Nah saya akan mulai dari hal yang mungkin sangat simpel ya teman-teman. Mungkin tadi sudah lihat juga peta yang disampaikan oleh Marjolin ya. Pulau Banda ini terkenal. Terus sekarang si Pala sudah diproduksi di mana-mana. Sudah bukan lagi barang komoditi yang istimewa. Tapi kenapa kok jadi isu yang sangat besar gitu ya di dalam narasi tentang kolonialisme. Ya karena nilainya dulu sangat mahal. Jadi Pala ini merupakan salah satu dari tiga komoditas sampah rumpah utama yang dihasilkan di Kepulauan Indonesia pada abad ke-16 dan ke-17 begitu ya. Dan Kepulauan Banda ini adalah penghasil Pala ketiga itu yang paling utama. Meskipun dihasilkan di tempat lain. Tapi ekologinya Banda itu sangat istimewa. Dia sebetulnya adalah Kepulauan Vulkanik ya. Yang muncul mencuat dari dalam laut begitu. Kalau dilihat sih seperti pulau-pulau kecil. Tapi sebetulnya itu adalah puncak dari gunung-gunung yang sangat subur. Yang mencuat dari dalam laut yang sangat dalam. Nah ekologi yang istimewa inilah yang menyebabkan rempah-rempah itu tumbuh di sana. Demikian juga dengan Malu Kutara. Ternatai Tidore itu sebetulnya puncak gunung gitu ya. Yang muncul dari dalam air. Jadi yang muncul itu cuma kecil. Jadi kalau gunung-gunung yang terbesar di Indonesia sebetulnya bukan gunung apa misalnya Semeru ataupun puncak jaya di Papua. Tapi sebetulnya misalnya gunung Krakatau. Yang badannya itu ada di dalam laut gitu ya. Nah inilah keistimewaan dari Kepulauan Indonesia. Yang sangat subur. Yang mendatangkan orang-orang dari seluruh penjuru dunia untuk mencari berbagai komoditi ke Indonesia. Ini potensi kita. Yang selama ini mungkin gak pernah dinarasikan. Yang dinarasikan cuma cerita kolonialismenya saja. Tapi betapa kayanya kita dengan kekayaan alam itu tenggelam. Dalam narasi-narasi yang lain. Baik, selanjutnya. Nah ini pala. Mungkin sudah sering lihat ya. Tapi kan sebagai bumbu ya. Tapi sebagai buah itu. Seperti ini bentuknya. Dia sebetulnya ada beberapa bagian ya. Ada palanya, ada fuli itu yang membungkus bijinya itu. Nah yang laku itu buahnya itu. Palanya. Dan fulinya. Fulinya lebih mahal lagi. Karena lebih sedikit gitu ya. Dan dulu ini komoditi-komoditi unggulan ya. Harganya sangat mahal di pasaran dunia. Sehingga bisa dipahami kenapa orang-orang Eropa bukan hanya Belanda. Itu mengerahkan segala sumber daya untuk bisa mengambil komoditi ini. Dan bahkan mereka berani mengaruhi saham muda sampai sejajan jauh ya. Dengan bermodalkan uang yang cukup besar. Sehingga kalau sampai di sini istilahnya gak mau rugi ya. Udah jauh-jauh bertaruh nyawa. Sampai di sini ya cuman dagang-dagang biasa ya gak mungkin. Masuk akal juga. Cuman kemudian agak kelewatan gitu ya. Bukan agak kelewatan lagi. Kelewatan sekali gitu ya. Sampai kemudian berusaha untuk menguasai secara penuh perdagangan pala. Baik selanjutnya. Jadi sampai saat ini kenapa tadi Marjolain mengatakan kita kok terbawa oleh sumber-sumber sejarah yang ditulis oleh orang Belanda. Karena memang gak banyak sumber sejarahnya. Buku tembaga tadi yang diceritakan oleh Marjolain sampai hari ini kami belum baca. Jadi kalau kami baca tentu saja kami dengan senang hati akan menulis itu ya. Jadi kelemahan daripada historiografi Indonesia ini saya gak bicara tentang Belanda. Mereka melimpah sumber VOC ya yang perspektifnya bermasalah tentu saja. Tetapi kita itu kekurangan sumber gitu ya. Sehingga kita untuk menulis sejarah kita sendiri seringkali harus memakai sumber-sumber Belanda. Dan itu juga saya lakukan ketika menulis sejarah tentang komunitas Omlanden, Batavia. Orang Betawi, sejarah orang Betawi. Kalian saya tentang itu tidak ada sumber dari orang Betawi sendiri. Sama kasusnya kayak yang dihadapi oleh Marjolain ini ya ketika menulis buku Genosida gitu ya. Jadi gak ada sumber pembanding, itu problem ya. Dan kemudian terpaksa kita menggunakan sumber-sumber VOC dengan menggunakan metodologi kritis gitu ya. Masuk ke dalam sumber-sumber itu tapi kemudian membuang bias-biasnya. Karena itu sumber sangat kental dengan bias. Kalau menyebut orang Indonesia misalnya itu inlander. Inlander itu orang perdalaman sebenarnya. Gak ada konotasi negatif. Tapi makin kesini makin jelek gitu ya. Karena gambaran mereka tentang orang Indonesia makin merendahkan, merendahkan, dan merendahkan. Tadinya biasa-biasa-biasa aja. Inlander itu ya orang perdalaman, inland. Tapi kemudian menjadi sangat negatif. Itu saya lihat tuh dalam kasus contoh Batavia. Saya singgung-singgung Batavia kenapa? Karena Yan Peter Sungkun juga orang yang menghancurkan Jakarta. Sama ini orang yang sama. Yang dulu membangun kota Jakarta. Ya pada tahun 16-19. Itu Yan Peter Sungkun juga orangnya. Ya gak tau deh kita masih bangga atau sedih gitu ya. Jadi sumber tertulis paling awal misalnya ditulis oleh Tom Pires. Tom Pires ini seorang Portugis. Dan pastilah bias ya. Karena Portugis ketika itu juga punya kepentingan yang sama. Seperti bangsa-bangsa Ibarat yang lain ya. Untuk menjadikan Asia itu sebagai sumber dari kemakmuran mereka. Gitu ya. Ada yang namanya kalau orang Portugis itu glory and gospel ya. Dan masih ada semangat juga di dalam perang salib. Jadi mereka menghancurkan semua kekuatan-kekuatan Islam di seluruh samudera Hindia. Yang mereka temui. Karena ada semangat persaingan juga pada saat itu. Gitu ya. Ini jiwa zaman ya. Zaid Kes ya. Jadi situasi itulah yang menjelaskan kenapa ketika itu mereka juga mengesampingkan Islam. Gitu ya. Ada semangat semacam itu. Jadi dalam buku-buku sejarah kolonial yang ditulis oleh orang-orang Belanda, Serangan Polisi ke Banda pada tahun 1621 itu adalah sebetulnya di latar belakangnya oleh keinginan menurut sumber-sumber itu untuk menghukum orang Banda. Jadi di bukunya Marjolin diceritakan ya. Bahwa sebelum itu ada peristiwa pembunuhan Laksamana Verhoeven ya. Yang disergap. Yang kemudian menyebabkan terjadi konflik yang sangat tajam antara pihak VOC dengan orang-orang Banda. Dan untuk menegakkan Wibawa ya. Dan juga monopoli Belanda kemudian mereka merancang satu serangan balik ya. Yang kemudian menyebabkan munculnya satu ekspedisi militer besar-besaran. Yang kemudian itulah yang menjadi problem yang dibahas di dalam buku ini. Apakah akibat dari serangan itu orang-orang Banda itu habis terbunuh semua. Atau sebetulnya beberapa diantaranya sudah sempat melarikan diri atau mengungsikan diri. Menghindari serangan yang di luar batas itu. Dan Marjolin membuktikan bahwa ada komunitas itu. Dan hari ini ada Pak Wisnu di sini ya. Jelas ini satu hal yang baru di dalam perspektif kami sebagai sejarawan Indonesia begitu ya. Bukan kami gak mau menulis, kami gak tahu. Kalau kami tahu itu akan kami expose. Dan kami jadikan satu perspektif yang baru dalam menarik. Sedangkan saya udah curiga dari dulu juga seperti itu gitu ya. Ketika mereka menghancurkan Batavia. Mereka katakan bahwa Jakarta itu dihancurkan dan penduduknya habis semuanya gak ada. Kan enggak. Jadi mereka punya legitimasi untuk membangun kota Batavia tanpa memperdulikan orang Indonesia. Tapi ketika mereka berinteraksi di Omlanden ketemulah masalah. Di sana masih banyak orang-orang bumi putra. Itu intinya. Ini kasusnya mirip-mirip ini. Apa yang terjadi di Banda dengan apa yang terjadi di Jakarta. Sehingga Batavia itu selalu Betawi itu dianggap sebagai bukan budayanya orang Jakarta gitu ya. Karena ada pandangan berendahkan gitu. Seperti juga kasusnya orang Wandan. Saya melihat ada analogi-analogi. Beberapa hari ini saya baca bukunya Marjolin. Mirip-mirip juga apa yang saya temukan dengan apa yang terjadi di Omlanden, Batavia gitu ya. Sehingga seolah-olah wilayah Omlanden itu kosong. Tidak ada orang dibikin tanah partikelir di sana-sini gitu ya. Dan dibagi-bagi di antara mereka sehingga muncullah para tuan-tuan tanah itu dan cerita tentang berbagai macam eksploitasi yang menyedihkan itu ya. Yang muncul dalam cerita-cerita rakyat orang Betawi sehingga muncul jagoan-jagoan Betawi namanya sipitung apa membela orang-orang bumi putra. Dan ini kan narasi yang sangat kaya. Nah saya menulis buku Omlanden dalam perspektif yang seperti itu. Jadi mirip-mirip Marjolin juga. Tapi saya tertolong karena saya tinggal di daerah sini dan memahami konteks masyarakatnya. Tapi kalau, Omlanden kan jauh itu Pak Wisnuya. Kami ingin sangat memahami apa yang sebetulnya terjadi di Banda. Dan saya kira itu penting sekali. Baik, selanjutnya. Jadi inilah sumbernya dari segala permasalahan Marjolin yang mengatakan ya. Di dalam bukunya. Jadi pada September 1623, kun itu melaporkan pada Staten General. Semacam lembaga, apa, kayak semacam apa ya. Sekretariat General lah gitu ya. Sekretariat Negara lah gitu ya di Belanda. Tentang apa yang terjadi di Banda bahwa hampir semua penduduk itu meninggal ketika dia datang ke sana tahun 1621. Nggak ngomong meninggalnya itu kenapa. Bahwa meninggalnya itu karena dia bunuh. Dan bahwa sebagian besar itu kelaparan dan segala macam. Dia bilang karena kemiskinan. Mana ada orang Banda miskin? Itu daerah perdagangan internasional. Ini pun udah nggak masuk akal. Orang Banda itu sangat makmur. Sebelum kedatangan orang-orang Eropa. Berbagai komoditi dari seluruh penjuru dunia dibawa. Kan nggak semua orang berdagang dengan uang. Jadi mereka menerima tekstil, mereka menerima barang-barang yang termasuk paling mewah ketiga itu. Sehingga hampir ini bisa dipastikan laporan ini laporan palsu. Ya kan? Ya ini bias ya. Yang seringkali ditelan mentah-mentah oleh para sejarawan tanpa sikap kritis. Dan hanya sedikit yang pergi mengungsi ke wilayah sekitar. Sehingga terluput komunitas Wanda. Mereka pengen menghapus sejarah ini. Sejarahnya orang Banda. Sehingga ada legitimasi. Ada aspek formal juridisnya. Untuk mengesahkan. Nanti di bahas oleh Mas Adi. Tentang masalah ini ya. Bahwa mereka punya hak untuk menduduki bandar. Dengan mengabekan orang-orang bumi putra. Ini hal yang biasa. Di Australia dilakukan juga terhadap orang-orang aborigin. Di Amerika dilakukan juga terhadap orang-orang indian. Di Batavia dilakukan juga terhadap orang-orang bumi putra. Praktek semacam ini nggak unik. Biasa aja. Cuma ceritanya selalu dibikin digede-gedein gitu ya. Seolah-olah ini satu kejadian yang dramatis. Tapi yang dramatis itu ya. Teganya mereka sama orang-orang bumi putra. Dengan skenario yang diulang-ulang dimanapun. Yang juga dilakukan di bandar. Gitu ya. Nah pernyataan ini yang kemudian sering dikutip oleh sejarawan. Untuk menggambarkan sempurnanya pelaksanaan binusida yang dipimpin oleh Kun. Maka menjadi langgang. Termasuk saya ya. Saya harus bikin pengakuan juga. Bahwa saya juga mengutip pernyataan Kun. Tanpa tahu ada komunitas orang Wandan dan Pak Wisnu. Dan teman-teman saudara-saudara semua. Di Kepulauan Kei. Untuk itu saya minta maaf. Tapi ini karena ketidaktahuan. Mulai sekarang saya akan selalu menyinggung tentang komunitas Wandan. Dan akan saya coba cari sumber-sumber yang terkait dengan masyarakat ini. Karena ini satu temuan yang luar biasa. Dan biasa itu historiografi selalu diperbarui. Karena ada temuan-teman baru yang semacam itu. Baik selanjutnya. Nah buku Genosida Banda ini menawarkan perspektif baru. Yang tadi sudah disampaikan berdasarkan kesaksiannya Pak Lukas. Siapa tadi? Ada tiga orang tadi ya yang disampaikan oleh Marjolen ya. Jadi buku ini melakukan kritik yang sangat tajam. Kritik yang sangat tajam. Terhadap pandangan Eropa Sentris yang mendominasi historiografi kolonial. Ini luar biasa gitu ya. Saya kira ya. Yang luar biasa lagi yang nulis Marjolen. Orang Belanda. Bukan orang Indonesia. Jadi gak semua orang Belanda itu punya pandangan yang sama. Kita harus menghormati mereka sebagai sebuah bangsa. Ya sekarang kita menatap ke masa depan. Ada saudara-saudara kita di Belanda yang sama sekali tidak menyetujui praktek kolonialisme. Ya. Mungkin ada juga. Sebetulnya mereka gak setuju. Cuma karena apa satu posisi yang sukar dihindarkan tadi yang seperti untuk dana apa segala macam riset. Mereka akhirnya memberikan argumentasi-argumentasi ya apa boleh buat lah. Begitu ya. Ya mungkin masih bisa kita debat gitu ya. Tapi itulah yang terjadi. Ya jadi pandangan Eropa Sentris. Saya gak bilang pandangan kolonial ya. Tapi Eropa Sentris itu sangat dominan. Gitu ya. Dan kemudian selama ini narasi sejarah itu mengisahkan bahwa hampir semua penduk bandar berserta semua pimpinan mereka yang disebut orang kaya dibunuh sisanya diangkut ke Batavia atau ke Kampung Bandan. Kalau yang bagian ini saya tahu. Karena bagian dari sisanya saya. Yang Pito Sungkun itu ngangkut 800 orang ke Batavia. Ditaruh di satu tempat settlement pemukiman yang sekarang disebut Kampung Bandan. Tapi kalau ke sana udah gak ada lagi orang bandannya. Itu juga mungkin saudara-saudaranya Pak Wismu. Mereka itu kebanyakan perempuan dan orang tua. Kalau dibunuh ya malu-maluin lah. Masa orang tua sama anak-anak mau dibunuh juga. Ya kan dibawa kemari. Gitu. Tinggal di Kampung Bandan. Mungkin sudah berketurunan bercampur baru jadi orang Betawi. Gitu. Nah buku ini menampilkan fakta yang berbeda ya. Ada 1700 orang bandar berserta pimpinan mereka yang namanya Raja Wire berhasil menyelamatkan diri ke Kepulauan Kei. Yang dekat bandas itu. Ya. Ini saya kira hal yang sangat penting ya. Yang perlu, patut digarisbawahi. Hal baru yang muncul di dalam buku ini. Nanti kalau saya ketemu sama sejarah Belandak Pak Wim, Pak siapa Matias tadi. Sama temen-temennya itu temen baik saya. Ya. Kalau ke Jakarta mereka ketemu saya ngobrol-ngobrol ke sana sini gitu ya. Nanti akan saya bilang. Dan mereka juga orang baik. Seperti Marjolin juga. Sama juga. Bisa diajak bicara. Gitu ya. Saya kira ini perlu kita sampaikan gitu pada mereka. Baik selanjutnya. Jadi kolonialisme ini telah menyebabkan terjadinya penyeragaman. Standar Eropa. Seolah-olah semuanya harus diukur dengan standar Eropa. Sehingga kita itu ada sikap sedikit yang disebut oleh orang Belanda minder ya. Minder. Kalau ngadepin orang Eropa. Ya. Itu ada perasaan bahwa kita inferior. Sehingga harus menyerupai mereka. Nggak perhidih tampil sebagai diri sendiri. Nah ini akibat dari dampak kolonialisme berabad-abad yang paling parah. Bukan hanya masalah dinosida. Tapi menghancurkan harga diri kita. Sebagai sebuah bangsa. Dulu berdiri tegak menghadapi pedagang-pedagang dari seluruh penjuru dunia. Sekarang nggak pede. Kalau nggak tampil dengan apa yang diwacanakan oleh mereka. Gini loh harusnya menampilkan diri. Itu kita nggak pede sebagai diri sendiri. Jadi diri kita sebagai bangsa Indonesia ini terpoyak-poyak setelah kolonialismenya Belanda. Itu saya kira salah satu yang paling berat. Sampai hari ini di dalam diri saya juga ada sikap itu. Kalau lihat orang Belia selalu merasa mereka lebih hebat ya orang Belanda. Saya ini apa gitu ya. Selalu ada perasaan semacam itu. Mungkin nggak diakui. Tapi dalam diri kita ada ya. Semacam itu. Oke selanjutnya. Dan kemudian juga buku ini mengungkakan hal yang sangat penting. Mbak Jolin juga tadi. Yaitu bukan tanpa alasan identitas Islam orang Banda itu dihapus. Dan kecerdungan seperti ini nggak hanya muncul di Banda. Di Jawa juga. Sehingga dikatakan orang Jawa itu sebetulnya lebih dekat dengan praktek-praktek sebelum pra-Islam. Hindu-Buddha. Bahkan kejauhan dan segala macam. Baca aja buku sejarah yang ditulis oleh sejarawan Belanda. Semuanya itu menafikan Islam. Menafikan pengaruh-pengaruh. Sebetulnya bukan Islam sebagai agama. Modernisme ya. Karena Islam itu membawa pemikiran baru. Rasionalitas dan berbagai hal yang kemudian membangkitkan kesadaran kita bahwa dunia itu berubah. Bahwa kita berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Tetapi kemudian dikembalikan seolah-olah orang Indonesia itu masih bermental tertinggal gitu ya. Masih bermental kuno dan kemudian menjadi hal yang sudah sepatutnya bahwa Belanda itu memperadabkan kita. Selalu bahasanya kayak begitu. Seolah-olah mereka berperadaban lebih tinggi daripada orang Indonesia. Ini bukan hanya Belanda ya. Orang Eropa pada umumnya sikapnya seperti itu ketika beradaban dengan bangsa-bangsa lain. Jadi kecenderungan untuk menganggap sampingkan Islam ini adalah bagian dari tendensi semacam itu. Jadi seolah-olah orang Banda itu baru jadi Islam abad 17. Orang Banda itu Islamnya hanya Islam permukaan aja. Kalau sekarang bahasanya Islam KTP lah. Ngaku-ngaku Islam tapi gak ngerti tentang Islam gitu ya. Selalu ngomongnya begitu. Orang Jawa juga digituin sama. Gitu ya. Padahal ketika itu misalnya Sultan Agung mengatakan kepada VOC pada tahun 1628-1629 kan ada serangan dua kali ya. Mataram ke VOC dan itu hampir menghancurkan Batavia. Itu dibilang bahwa kamu boleh memperbudak siapapun tapi jangan memperbudak orang Islam. Karena orang Islam tidak mengenal perbudakan. Gak berani, gak ada budak muslim. Satu bukti ya bahwa mereka itu merendahkan Islam. Tapi sebetulnya dalam sikapnya ketika itu gak ditunjukkan seolah-olah menghormati. Gitu ya. Oke baik selanjutnya. Dan kemudian satu pemahaman salah juga yang dibangun adalah bahwa tidak ada perdagangan tanpa perang. Ini yang dikatakan oleh Jan Pietersungkun tadi disampaikan juga oleh siapa Marjolan dan juga oleh siapa tadi ya? Saya lupa. No trade without battle. No trade without battle. Kalau bahasa Belandanya apa? Pasti Jan Pietersungkunnya kan ngomongnya bahasa Belanda tuh. Apa tuh? Pasti dekatakan dalam bahasa Belanda. Jadi fakta yang ada justru berbeda. Jaringan perdagangan Asia sebelum kedatangan orang Eropa tuh baik-baik aja tuh. Jaringan perdagangan Islam ditulis panjang lebar oleh seorang sejarah namanya Chaudhuri. Orang India. Tentang apa? Trade and civilization in Indian Ocean. Sebelum kedatangan orang Eropa, itu jaringan perdagangan tuh memunculkan emporium-emporium selama berabad-abad. Sejak munculnya Islam. Maka Islam tuh lambang kemodernan. Bukan tentang masalah agama nih ya. Jadi mereka harus singkirkan tuh identitas Islam. Karena akan membuat mereka kayak orang barbar menghancurkan suatu komunitas yang beradab dengan alasan-alasan yang sebetulnya di belakangnya ada motivasi ekonomi. Jadi mereka harus bilang bahwa mereka Islamnya lemah. Mereka itu orang-orang yang barbar. Mereka itu yang merendah-merendahkan gitu lah. Jadi kita punya legitimasi membunuh dan memusnahkan mereka. Jangan-jangan orang Indonesia juga melakukan hal sama ya sama saudara-saudara kita ya. Lihat gak? Mentalitas ini ada juga bersama kita. Mungkin kita melakukan juga sama saudara-saudara di tempat-tempat lain disini. Saya gak mau sebut ya. Ini masalah sensitif. Jadi ini mesti hati-hati. Sejarah itu bukan hanya masalah apa yang terjadi masa lalu. Tapi bagaimana kita memahami diri kita dan bagaimana kita bersikap sama orang lain. Baik selanjutnya. Nah ini tadi yang saya bilang no business without battle ya. Menjadi legitimasi tindakan kolonial. Dan ini dengan istilah itu dikatakan bahwa dampak buruk dari tindak kekerasan dan pelanggaran hamberat itu telah diimbangi oleh hal-hal positif. Yang didatangkan dari eksploitasi terhadap tanah kolonial. Dikatakan mereka memperadabkan kita. Mereka memperkenalkan pendidikan kepada kita. Seolah-olah kalau gak dikenalin sama orang-orang Eropa ini kita gak pernah sekolah. Bayangan saya malah kita sekolah lebih cepat. Bukan dengan politik etis. Harusnya bahkan sejak awal abad. Mungkin 17 atau 18. Harusnya perguruan tinggi pertama itu bukan tahun 1850. Ya sekolah dokter Jawa itu. Harusnya sudah berdiri lebih dulu. Dulu sudah ada nalanda. Orang Belanda belum kuliah. Kita abad ke-7 Sriwijaya itu ada nalanda. Perguruan tinggi terbaik di seluruh Asia. Bahkan orang Cina, orang India datang semua begitu. Kok kita bisa-bisanya dibilang gak beradab. Gitu ya. Ciri kolonialisme telah menghancurkan budaya, kesempatan hidup sejahtera dan juga sejarah. Serta ingatan masyarakat yang menjadi korbannya teman-temannya. Kolonialisme itu yang bahaya yang terbesar. Bukan hanya menyedot kekayaan alam kita. Tetapi dia menghancurkan memori kolektif kita. Sehingga kita kehilangan semua yang menjadi identitas diri kita termasuk kebanggaan kita sebagai orang Indonesia. Sehingga kita tampil inferior. Main bola juga kayaknya, aduh bisa lolos aja udah alhamdulillah. Ngomongnya gitu ya. Ah, tim kita. Kita suka ketahuin diri kita sendiri. Secara berlebih-lebihan begitu ya. Bapak, ibu, teman-teman semua ya. Mental inlandernya itu menjadi bukti oleh beranda. Tuh, mereka aja kayak begitu kok. Enggak pede banget gitu. Ya kan? Kemarin ternyata kita bisa menjebol itu ya. Pelan-pelan ini saya yakin generasi yang baru ini ya karena dampak dari teknologi digital ya. Enggak lagi terkungkung dalam satu kebiasaan seperti orang Indonesia yang dulu. Generasi saya itu masih terkungkung. Enggak bisa cuma baca buku, baca koran. Wacanannya masih kayak begitu. Anak-anak sekarang kan buka internet. Baca berita dari seluruh penjuru dunia. Saya melihat ini satu generasi yang berbeda. Harapan saya ada pada teman-teman semua. Baik, selanjutnya ini bagian terakhir. Jadi sebelum kedatangan Belanda kita adalah bangsa yang terbuka. Punya harga diri, punya kebanggaan, pride ya. Untuk berdiri sejajar dengan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Begitu ya. Dan buku sejarah ini menyoroti pandangan bukunya Marc Jolin menyoroti dengan sangat tajam historiografi kolonial. Dan melalui perspektif yang ditawarkan buku ini, kolonialisme sebagai sebuah sistem yang pernah menyatukan sebagian masyarakat dunia, diberi interpretasi demi satu penafsiran sejarah yang lebih adil. Nah itulah saya kira arti penting dari buku Marc Jolin. Jadi tolong dibaca. Apa yang saya sampaikan itu hanya satu perspektif. Nanti kalau teman-teman baca akan temui perspektif yang lebih kaya lagi. Jadi tolong dibaca. Kuncinya adalah baca, pahami, dan kemudian jadikanlah itu sebagai satu sudut pandang untuk melihat sejarah Indonesia. Saya kira demikian Mbak Amirah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.